Intro Militer Rusia siapkan peloton sniper pembantai pasukan Ukraina Rusia dan Ukraina kembali dalam ketegangan Seiring dengan Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menjalankan strategi baru untuk memukul pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina Atau yang biasa disebut ZSU Menurut laporan yang diketipi FIFA Militer dari The National Interest, Angkatan Darat Rusia atau VSRF Menyusun strategi baru yang justru dianggap sangat klasik Meski teknologi alat utama sistem persenjataan militer Rusia sudah canggih Angkatan klasik ataupun Angkatan Darat Rusia justru akan mengerahkan pasukan penembak Jitu atau sniper ke Ukraina Rusia sebenarnya memiliki sejumlah senjata yang bisa melumpuhkan pasukan Ukraina dalam sekejap Sebab Angkatan Bersenjata Rusia memiliki senjata canggih mulai dari drone tempur, senjata laser, hingga rudal hyper Akan tetapi untuk satu alasan tertentu pada akhirnya pasukan penembak Jitu lah yang dikerahkan Dalam laporan terbarunya, Angkatan Darat Federasi Rusia menjelaskan secara rinci pengamatan konflik di wilayah timur Ukraina Khususnya taktik yang akan digunakan oleh pasukan penembak Jitu Pasukan Rusia di Ukraina telah memperkerjakan penembak Jitu dalam elemen hingga ukuran peleton Unit-unit ini akan beroperasi di garis depan Mereka akan melapisi aset dengan jarak yang ditentukan oleh berbagai sistem senjata Bunyi pernyataan Angkatan Darat Federasi Rusia Pangkat pertama akan terdiri dari pasukan proksi yang dilatih sebagai penembak Jitu Di belakang mereka akan ada pasukan campuran dari proksi atau tentara bayaran yang lebih terlatih dan pasukan Angkatan Darat Rusia Peringkat terakhir terdiri dari penembak Jitu yang sangat terlatih dan akan menjadi yang terbaik Semua peringkat ini berfokus pada satu area target bersama lanjut pernyataan Angkatan Darat Rusia Perang Rusia-Ukraine sendiri sudah berlangsung sejak 2014 silam Pemaksulan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia Atas desakan gelombang demonstrasi rakyat yang dikenal dengan istilah Euromaida Ataupun Euromaida berujung pada krisis Crimea dan Perang Donbass Sementara itu diberitakan sebelumnya Hubungan Ukraina dan Amerika Serikat semakin erat Menyusul konflik di wilayah perbatasan dengan Rusia Dua jet tempur Angkatan Udara Ukraina dan satu unit pesawat pembom Angkatan Udara US Air Force Diketahui melakukan aksi pengintaian di sejumlah wilayah perbatasan Rusia Menurut laporan kantor berita Rusia atas dua jet tempur milik Ukraina Sukhoi Su-27 dan Mikoyan MiG-29 Diketahui mengawal pesawat pembom Amerika B-52 Saratov Forstress 4 September 2020 lalu Ketiga pesawat ini terbang di wilayah udara Ukraina Tetapi juga di atas langit Belanda, Jerman, dan Polandia Muncul dugaan ketiga pesawat itu adalah untuk mengintai sekaligus memata-matai Angkatan Udara Rusia Yang tengah melakukan latihan tempur Komandan Angkatan Ruang Udara Rusia Kolonel Jenderal Setara Letnan Jenderal Sergei Vladimirovich Surovikin Mengetahui aksi dua jet tempur Ukraina dan pesawat pembom itu Akan tetapi, Surovikin menegaskan tak peduli dengan apa yang dilakukan militer Ukraina dan Amerika Serikat itu Surovikin menyatakan bahwa apa yang dilakukan militer Amerika itu justru menimbulkan ketegangan regional yang baru Oleh sebab itu, Surovikin lebih memilih untuk menggelar latihan tempur pasukannya di wilayah dalam negara Rusia dibanding di perbatasan Penerbangan oleh pesawat tempur manapun di atas Ukraina tidak berkontribusi untuk meredakan ketegangan di kawasan itu Ucap Surovikin dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah atas semiliter asing Tak cuma itu, Surovikin menekankan jika militer Rusia tidak akan terpancing dengan aksi provokasi yang dilakukan militer Ukraina dan Amerika Serikat Meskipun menurutnya pasukan udara Rusia akan tetap berkonsentrasi penuh dalam pematauan situasi di sepanjang perbatasan Pasukan kedirgantaraan Rusia akan terus memantau situasi di sepanjang perbatasan Rusia Tentunya bisa segera mengambil tindakan dan memastikan keamanan federasi Rusia tetap aman, kata Surovikin Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia menegaskan penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel menjadi kunci dari perdamaian di Timur Tengah Pada bulan terakhir, dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel Meski tak mengkritik langkah tersebut, Rusia menegaskan hal itu bukan jawaban yang tepat untuk perdamaian di Timur Tengah Dia menegaskan masalah Palestina bakal tetap akut, walaupun Uni Emirat Arab sempat mengatakan hal itu dilakukan demi membebaskan Palestina dari aneksasi Sebuah kesalahan untuk berpikir tanpa menemukan solusi, maka akan sangat mungkin menemukan stabilitas di Timur Tengah Bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis 17 September kemarin dikutip dari The Times of Israel Rusia mendesak agar pihak regional dan global meningkatkan upaya terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut Rusia pun mengaku siap menjadi negosiator agar perdamaian di Timur Tengah bisa terjadi Normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab membuat negara Arab yang sudah kembali menjalin hubungan politik dengan Israel menjadi empat negara Sebelumnya sudah ada Mesir dan Jordania, Palestina sendiri merasa terhianati dengan normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton